Militer Rusia memperbarui informasi operasi Miki terkhusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara Militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov pertanggal 1 Januari melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah di Donetsk, Luhansk hingga Zaporoskye. Pasukan Rudal dan Artileri Pasukan Rusia menetralisir 68 unit artileri di posisi tembak. Juga tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina di 102 area. Satu radar observasi ruang udara seluler Ukraina dihancurkan di dekat Kamisevaha, Republik Rakyat Donetsk. Satu radar perang pengacak sinyal ANTP-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Artyomovus, Republik Rakyat Donetsk. Satu depot persenjataan artileri angkatan bersenjata Ukraina dihancurkan di dekat Myrnoye, wilayah Zaporoskye, dihancurkan. Dua hoitzer self-propelled krab buatan Polandia yang digunakan untuk menembaki daerah pemukiman Republik Rakyat Donetsk dihancurkan pada posisi tembak mereka di dekat Ivanopolie dan Zephanovka, Republik Rakyat Donetsk. Secara total, Igor Konasenkov melansir 355 pesawat terbang dan 199 helikopter, 2779 kendaraan udara tak berawak penetralkan. Termasuk 399 sistem rudal pertahanan udara, 7.350 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 957 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MRLS, 3.756 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.859 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 760 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Termasuk 5 unit artileri, juga 46 drone dan 12 rudal jelajah ditembak jatuh. Secara total, militer Rusia sudah kehilangan 106.720 prajurit sejak awal serangan. Termasuk 283 jet tempur, 268 helikopter, serta 3.031 tank. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya